Mengejutkan, kasus kekerasan pada anak terus mengalami peningkatan, dan yang lebih parahnya lagi pelakunya adalah orang terdekat anak. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka kasus kekerasan anak dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, terdapat 20.499 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, terdapat 25.210 kasus. Pada tahun 2022, sebanyak 27.593 kasus. Dan terus meningkat, hingga pada tahun 2023, terdapat 29.883 kasus. Yang lebih dari 85% korbannya adalah perempuan. Bentuk kekerasannya pun beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kekerasan seksual. Jika melihat pada jumlah kasusnya, tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi, mencapai hampir 5.000 kasus. Hal ini terjadi tentunya ada beberapa faktor penyebab yang salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Pada bulan Mei tahun 2022, sudah disahkan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun kenyataannya, angka kasusnya semakin naik dari tahun ke tahun. Menurut Andi Yentriani, selaku Ketua Komnas Perempuan, kenaikan ini bukan berarti karena adanya undang-undang. Tapi dengan adanya undang-undang, korban menjadi semakin yakin untuk melapor karena terlindungi oleh payung hukum. Meskipun terlindungi oleh payung hukum, tapi masih ada dampak trauma yang sulit untuk dihilangkan bagi korban. Tidak hanya rasa trauma yang terus menghantui korban, masih banyak dampak berkepanjangan lainnya apalagi jika korbannya anak-anak. Anak bisa memiliki gangguan emosi, menjadi kesulitan bersosialisasi karena merasa dirinya tidak layak diterima di masyarakat, dan parahnya lagi, bisa merusak perkembangan otak dan sistem saraf. Lalu, apa yang menyebabkan kekerasan pada anak ini terus terjadi? Pertama, kurangnya edukasi tentang pola pengasuhan anak yang baik dan benar. Orang tua sebagai orang terdekat yang seringkali melakukan kekerasan pada anak, minimnya edukasi terkait pola pengasuhan menyebabkan beberapa orang tua melakukan kekerasan pada anaknya. Ditambah lagi, dengan tuntutan cara asuh yang sering orang tua alami, menyebabkan orang tua melampiaskannya kepada anak secara langsung. Kedua, faktor lingkungan dan budaya. Dapat kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan budaya yang beragam dan turun-temurun. Hal tersebut yang menyebabkan sulitnya memutus rantai kekerasan pada anak. Ketiga, masalah keuangan. Masalah keuangan masih sering menjadi salah satu faktor dalam permasalahan kehidupan. Masalah ini menyebabkan terbatasnya beberapa akses edukasi, serta menyebabkan meningkatnya stres pada manusia yang jangka panjangnya tentu akan menimbulkan banyak masalah juga. Ayah, Bunda, yuk lebih sadar dan buka matanya akan kasus kekerasan pada anak ini, agar generasi bangsa juga bisa terselamatkan. Terima kasih telah menonton!